Aduh, 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 lucunya tuh liat anak saya tuh. Lucu banget Lala. Iya lah, udah masuk SD. Lala berarti raportnya banyak ya. Kok banyak? Ya sekolahnya kan dimana aja kemarin. Ada di JIS, ada di... Ya enggak satu sekolah doang, kan kemarin kita ngasih IDA doang. Kasian mondar-mandir. Iya. Ada di Jember. Udah masuk SD. Iya senengnya. Lala lucu banget ini. Lihat tuh, aku dulu juga gitu kalo di foto. Iya. Kan kantup tawon. Bagus gak sih raportnya Lala Pak Komandan? Bagus, semuanya gak ada merahnya. Oh beda ya, ponakan saya raportnya rata-rata dari... 30 murid, dia ranking ke 32. Ya enggak bisa dong, penurutnya 30. Enggak tahu gurunya kenapa tiba-tiba nulis di JIS ke 32 sih, enggak paham. Pindah deh, pindah deh. Mendingan. Salahin dong sekolah manis yang bagus kalo bisa. Enggak, kata gue jangan pindah sekolah. Pindah negara lu, pindah negara. Berarti salah di lu nya. Lu harusnya ngajarin ponakan lu. Semua anak-anak itu ada yang tidak pintar. Semua anak-anak pintar. Tapi? Ya enggak ada tapi. Semua anak pintar yuk. Semua anak pintar? Oh semua anak pintar? Iya, cuma ada yang pintar. Ada yang bagus di eksak, ada yang di non eksak gitu. Bayangin anak SD itu lebih pintar daripada kita. Bayangin, dia harus belajar matematika, harus belajar bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Inggris, harus belajar geografi, harus belajar. Semua dia mesti pelajarin. Bayangin tuh. Yah, gue ngomong sendiri. Kan tadi ngeluruh bayangin. Iya kan suruh bayangin. Bayangin. Bener. Coba lihat tuh. Anak SD sudah suruh. Semua mata pelajaran. Mata pelajaran. Iya juga sih Pak Komandan. Kasian mereka itu. Karena kan perkembangan zamannya kan makin pesat Komandan. Kalau anak SD juga harus dibekali sama bahasa Inggris, segala macem. Bener. Biar internasional school semuanya sekarang bahasa Cina, bahasa Inggris. Ada semua disitu. Yaudah kemana? Saya mau izin dulu ya. Mau kemana? Mau kemana sih? Udah disini aja ah. Saya mau ngambil rapot anak asuh saya. Nah anak asuhnya kan ada 10 orang. Banyak dong 10 sekolahan. Itu beda lagi. Itu mah udah pada lulus. Saya udah depak-depakin dari rumah. Ini mana? Masih SD. Mau ambil apa? Ngambil rapot. Ya kasihan dong anaknya gak punya rapot. Bukan maksudnya saya ngambil rapot. Bukan rakotnya saya ambil. Aneh banget. Saya mau ngambil rapot itu. Itu dia kan sekolah. Dengerin orang ngomong. Saya nanya kamu mau kemana? Ya lagi nih. Dia nanya mau kemana. Saya bilang saya mau ngambil rapot. Ya kasihan dong anaknya kalau rapotnya diambil. Maksudnya dia gak punya rapot. Bukan maksudnya saya ke sekolah. Ngambil rapot anak asuh saya. Terus dia gak punya rapot dong. Itu rapot dia saya ambilin. Ya gak boleh dong. Masa rapot dia lo ambil. Wah ngambil rapot orang. Jangan ngomong sama dia pukul aja. Jadi orang tua tuh harusnya rapot anak tuh disimpen bukan diambil. Ya maksudnya diambil terus saya simpen. Aduh. Gak ngerti. Gak ngerti dia. Kayak. Kayak. Gimana Ngi? Kaos item tuh kalau misalkan dijemur. Kesel banget. Gue jendulah. Si orang marah-marah. Oh no. Orang ngambil rapot. Kenapa sih? Pak Surya. Pak Surya. Udah surat. Oh iya surat surat buat gue. Padika. Gak ngambil rapot. Udah. Padika. Surat untukmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.